Yosef, 56 tahun, angkat bicara saat dituding sempat masuk ke TKP pembunuhan istri dan anaknya di Subang, Ciawa Barat. Dengan ada tegas, Yosef membantah tudingan miring tersebut. Yosef lantas menceritakan kejadian sebenarnya saat ia mendatangi TKP pembunuhan pasca satu hari kejadian. Sebelumnya, Danu Kepunakan Tuti, salah seorang korban, sempat disorat lantaran mengaku masuk ke TKP pembunuhan. Namun sebelum Danu masuk ke TKP, disebut ada pihak lain yang sudah menerobos garis polisi dan memasuki lokasi pembunuhan tersebut. Dikutip dari tribunewsbogor.com, fakta terbaru itu disampaikan Ahmad Taufan, seusai Yoris diperiksa polisi pada Rabu 10 November 2021. Ahmad Taufan mengungkapkan jika orang sebelum Danu yang menerobos garis polisi dan masuk ke TKP adalah Yosef. Yosef disebut tak sendirian, ia ditemani adik kandungnya Mulyana. Taufan mengatakan Yosef dan Mulyana menerobos garis polisi itu pada sore hari sebelum Danu disuruh oknum dari bantuan polisi atau banpol. Bahkan kata Ahmad Taufan, ada barang yang diambil Yosef dari TKP. Tudingan miring yang diungkap pengacara Danu dan Yoris itu segera ditanggapi Yosef dan adiknya Mulyana. Dalam tayangan di kanal Youtube Indra Zainal Channel, Yosef dan Mulyana membeberkan kejadian sebenarnya. Mulyana tak menampik bahwa ia dan Yosef sempat berada di TKP. Setelah itu Mulyana dan Yosef diminta polisi untuk mengambil kucing milik korban Amel. Tak hanya kucing, pihak penyidik juga meminta keluarga korban mengambil mobil Yoris yang terparkir di TKP. Cerita Mulyana tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal. Namun menurut pengakuan Mulyana, Yosef saat itu tak ikut masuk ke dalam, tapi berdiri di luar di teman Yoris. Bahkan kucing Amel itu sendiri bukan ditemukan Mulyana, namun ditemukan gede temannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!